Didukung oleh Menko Polhukam Mahfud mengatakan suasana berlangsung tanpa ketegangan saat dirinya mengantar surat permohonan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Jokowi Dalam pertemuan tersebut Presiden sempat mengatakan jika Mahfud MD merupakan Menko Polhukam terlama dalam pemerintahan Jokowi Mahfud menyampaikan proses penyampaian surat keputusan sebagai Menko Polhukam dilakukan dengan penuh kehormatan Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu Nah lalu isi yang kedua surat itu substansi surat itu adalah permohonan berhenti lalu yang ketiga saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum tidak ada ketegangan apapun kita tersenyum bergembira bercerita masa lalu gitu ketika-tika kita mulai bekerja bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menkopol Hukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi Deputi 5 Kepala Staff Kepresidenan Jaleswari Pramoda Wardani pun menyatakan mundur dari jabatannya hal itu disampaikan melalui keterangan pers tertulis pada Rabu 31 Januari Jaleswari Pramoda Wardani yang biasanya dipanggil Dhani menjelaskan secara formal proses permohonan pengunduran diri tersebut telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staff Kepresidenan Muldoko terhitung sejak 1 Februari 2024 Alasan Dhani mundur adalah soal etika karena saat ini Dhani bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional atau TPN Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor Urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang TV